selamat datang di mini talk show edukasi tiktok show oke ini kita pada guest star baru nih temen-temen jadi guest star ini spesial banget mungkin kita kenalan dulu ya kak ya boleh banget ya jadi aku isan aku amel kita dari tim tiktok show wuuuh keren banget dari tiktok show kaya memang ini luar biasa keres oke jadi temen-temen ini kan kita sudah kedatangan kak amel disini ya disini ada kak amel nah kak amel ini kalau boleh tau dari tim apa sih kak halo semuanya aku amel dari tim tiktok ads oke dari tim tiktok ads ya kak ya oke kalau misalkan tiktok ads berarti temen-temen udah tau ya kalau misalkan topik ini tuh hari ini tentang apa oke jadi aku tuh pengen tanya-tanya juga nih kak sekalian kayaknya kakak udah expert banget nih dalam bidang tiktok ads nih tapi aku pengen tau dulu kak secara general atau secara umum ads itu apa ya kak ya oke sesuai dengan namanya ya temen-temen ads itu adalah iklan jadi di tiktok ads ini kita adalah platform untuk membantu temen-temen semua untuk mencapai objektif temen-temen dalam beriklan jadi temen-temen bisa full funnel nih dalam mengiklankan produk-produk temen-temen jadi pertama kita bisa awareness dulu misalnya nambahin followers atau nambahin video views di video-video tiktok yang udah temen-temen upload atau bisa juga menambah self di tiktok shop oh oke deh kalau gitu berarti tadi tuh fungsinya ads ya kak ya berarti itu juga untuk menaikkan awareness sama promosi juga ya kak ya betul banget berarti kalau misalkan di hp itu kalau di hp itu namanya apa sih kak? kalau di hp itu mungkin di sini temen-temen atau kamu mungkin ya ada temen-temen pake juga namanya fitur promosi ya temen-temen itu berbeda sama tiktok ads jadi kalau tiktok ads itu kita hanya ada di website aja biasa pake desktop pake PC pake laptop namanya tiktok ads manager kalau misalnya di hp itu namanya fitur tiktok promote atau promosi gitu jadi beneran totally different platform gitu ya jadi top up nya juga beda channel nya terus reporting nya juga beda setujuannya juga pasti akan berbeda gitu oke jadi beda ya kak ya kalau misalkan dari hp itu sama dari laptop atau dari PC itu beda banget ya kak ya nah aku tuh jadi pengen tau deh kak kalau misalkan sebenernya manfaatnya untuk temen-temen seller nih kak menggunakan ads itu apa ya kak ya manfaatnya? oke pasti ujung-ujungnya cuan bener kak sih? cuan ya betul ya kak ya betul nah masalahnya sampai cuan itu gimana? iya sampai cuannya gimana tuh kak? nah jadi kalau di fitur tiktok shop ads atau misalnya temen-temen udah sempet pake namanya shop purchase itu kita bisa nge boost live stream temen-temen namanya live shopping ads sama ada juga fitur video shopping ads jadi bisa di feel nisa tergantung sama kebutuhan temen-temen mau naikin traffic untuk live nya atau misalnya mau narik sales langsung dari fjp pake produk atau kartu produk pake video shopping ads gitu oh oke jadi emang bisa beda gitu ya kak? jadi mau di boosting antara short video nya berarti ya kak ya? atau live streaming nya tadi yang mau di boosting? oh i see nah tapi kan kalau misalkan ads ini kak aku kan mungkin sebagai seller alam ya mungkin disini jadi perbedaannya itu kak antara seller center, business center, sama ads manager itu apa ya kak ya? oke jadi untuk aktifin tadi yang sempet aku sebut temen-temen shop purchase itu temen-temen betul banget butuh platform-platform yang udah Isan sebutin tadi jadi seller center, business center, sama ads manager bedanya apa? temen-temen seller center itu adalah platform yang temen-temen bisa kelola untuk toko temen-temen di tiktok show bener gak sih? oke ya kan kalau business center itu adalah platform sebagai rumah dari semua platform yang ada di tiktok jadi disini temen-temen bisa kelola seller center nya atau katalog ya katalog terus ads manager nya juga sama tiktok profile disitu juga bisa temen-temen kelola lalu ada ads manager yang tadi sempet aku mention juga di ads manager ini temen-temen akan bisa ngelola iklan temen-temen gitu jadi dari bikin kampanye nya, terus setting targeting, budget, jadwal dan video yang mau dikeliling bisa di set via ads manager sama tentunya butuh tiktok profile oke jadi itu temen-temen ya tadi kan udah dikasih tau nih untuk seller center, business center sama ads manager itu berbedanya apa aja ya kak ya karena beda-beda nih temen-temen karena seller center emang untuk ngurus toko, untuk business center itu sebagai rumahnya tadi kalau misalkan tadi kata kak Amelan ads manager itu untuk yang mengelola iklannya ya oke i see kak nah kalau misalkan nih kak untuk yang mengelola ads ini sebenernya siapa sih kak? apa dari tim tiktoknya, apa dari tim seller itu bagaimana kak? oke jadi untuk beriklan di tiktok ads manager ini sifatnya self service ya temen-temen jadi disini temen-temen bisa explore sendiri secara mandiri jadi mulai dari bikin campaign nya terus tentuin targeting dan lain-lain sesuai sama kebutuhan dan karakteristik toko temen-temen gitu ya jadi bisa disesuaiin aja kalau dari tim tiktok ads itu biasa kita akan provide dari sisi kayak guidance aja atau review misalnya kalau temen-temen udah jalanin iklannya gitu jadi semua dijalanin sendiri oke jadi temen-temen seller sendiri itu bisa mandiri ya kak ya berarti jalur mandiri temen-temen jadi temen-temen juga bisa ngulik kan tadi aku udah bilang tuh ada di seller center, business center sama ads manager jadi temen-temen bisa kulik lebih lanjut kali ya kak ya untuk penggunaan dari ads nya oke kak kalau misalkan aku mau pake seller ads nya atau tiktok ads nya itu gimana sih caranya oke jadi untuk tiktok shop ya untuk tiktok shop ya nah temen-temen pertama bisa buka seller center nya terus disebelah kiri itu nanti akan ada tab iklan atau ads disitu nanti temen-temen bisa ikutin aja langkah-langkahnya temen-temen bisa bikin business center nya dulu ads manager nya dulu kalau misalnya belum ada kalau udah ada nanti tinggal di connect-in aja atau tinggal dihubungin nanti kalau misalnya udah selesai semua langkah-langkahnya udah tinggal bisa bikin tampannya shop purchase pertamanya gitu jadi start nya bisa dari seller center ya kak ya oke temen-temen bisa dari seller center abis itu temen-temen ke tab yang di kirinya kalau misalkan temen liat di layarnya tuh layar temen-temen itu layar di kiri nanti ada iklan bagian iklan ya kak ya oke deh kalau gitu kak aku juga denger-denger nih kalau team ads itu bener-bener ada webinar nya juga ya kak untuk lebih dalam lagi ya pasti ya dong oke itu boleh di hari apa aja tuh kak untuk webinar nya oke biasanya webinar kita ada di hari Selasa, Rabu, atau Kamis juga jadi kita ada banyak banget macam-macam webinar nanti kalau misalnya temen-temen mau daftar nanti kita akan ada QR code nya temen-temen bisa scan aja terus daftar disana oke deh tuh temen-temen itu di hari Selasa, di hari Rabu, sama hari Kamis ya kak tadi ya betul ya kak jadi temen-temen yang ingin memperdalam lagi nih untuk ilmu tiktok ads nih apalagi kan lagi banyak banget nih lagi pengen iklanin ya kak ya betul ya dan biar cuan-cuan terus kali ya kak ya biar bantu cuan juga cuan-cuan terus ya ujungnya nah itu temen-temen bisa ngikutin webinar dari tim tiktok ads dan jangan lupa temen-temen di tim edukasi sendiri itu ada reguler juga kak webinar kak iya kak nah kalau aku tuh setiap hari kak tapi kan setiap hari dan di Senin sampai Jumat kalau satu minggu kita tidur dulu ya kalau capek kan kalau satu minggu kita webinar juga kan capek juga lemes ya kak ya tapi kadang-kadang kita kan sering collab ya kak ya betul jadi temen-temen jangan lupa hadiri juga untuk webinar dari tim edukasi dan tim tiktok ads oke dan jangan lupa untuk dibaca seller center nya kali ya kak ya untuk tiktok ads nya oke kalau gitu kita pamit undur diri aja kali ya kak ya oke aku pamit undur diri aku Isan aku Amel dan dadah semuanya bye terima kasih